Sosok Dr. Dhani jadi perbincangan publik usai pasang badan bela Vladiniah Puluhulawa. Diketahui Vladiniah adalah seorang dokter koas yang berseturu dengan seorang pria dan wanita di RSUD Dr. Pirngadi Medan. Sikap pembelaan ini terungkap saat ia membela Vladiniah yang merupakan anak didiknya saat koas. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Dhani melalui unggahan video di aplikasi TikToknya pada Kamis 13 April 2023. Dr. Dhani mengatakan menurutnya dokter muda Vladiniah itu tidak bersalah. Namun karena sedang ingin parkir, Vladiniah mengharapkan agar sang pria yang mengkelakson dirinya untuk bersabar. Pasalnya menurut Dhani, untuk memarkirkan mobil itu cukup butuh waktu. Kemungkinan lain juga diduga Vladiniah sedang kelelahan sehingga tidak bisa mengontrol emosi. Oleh karenanya pada saat kejadian terjadilah cekcok antara Vladiniah dengan si pengelakson. Sebagai informasi, dokter Dhani ini bernama lengkap Muhammad Ramadhani Suroso. Dirinya adalah seorang dokter paru konsultan onkologi thorax yang berpraktik di Kolumbia Asia Hospital Medan. Selain itu, kini ia juga menjabat di RSUD Dr. Pin Ngadi Medan. Beliau dapat membantu layanan konsultasi perihal penyakit paru. Dr. Dhani menamatkan pendidikan spesialis paru di Universitas Sumatera Utara. Ia juga terhimpun dalam Organisasi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI. Deni Suroso dikenal sebagai dokter yang kerap berpenampilan nyentrik dan ramah di lingkungannya. Selain itu, Dhani Suroso seorang dokter yang cukup aktif menggunakan platform media sosial TikTok. Di setiap kontennya, sang dokter ini kerap membagikan seputar penyakit pulmonologi dan berisi kegiatan pasien, koas hingga PPDS, sehingga ia menyebut dirinya sebagai dosen TikTok seperti yang tertulis di bioakun TikToknya. Terima kasih telah menonton!